hei 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 teman apa kabar yaelah nanya mulu lu dalam video ini gua akan membuat tentang basic masking dimana semua pembuatan film atau vlog itu pasti menggunakan masking guys btw kalian tau gak sih pengertian masking itu apa yaelah masking doang masking adalah gabungan lalu objek atau lebih dalam satu frame sehingga terlihat satu tampilan animasi oke betul apa yang disampaikan oleh abang gua tentang masking itu adalah betul tetapi tidak hanya dalam bentuk gambar atau video dalam bentuk text pun bisa kita gunakan konsep masking ini so kreatif dalam penggunaan masking dalam video kalian guys nah kalian udah tahu pengertian dari masking itu apa seperti yang diucapkan oleh abang gua tadi sekarang kita aplikasikan kedalam software Adobe After Effects guys pertama kita buka dulu software Adobe After Effects nya tunggu beberapa saat sampai Adobe After Effects ini terbuka yang pertama kalian harus lakukan adalah membuat new project lalu kalian buat compositing baru dengan ctrl n tulis compositingnya dengan nama basic masking lalu enter terlalu besar kalian bisa fit klik up to sesuai dengan layer nya nah lalu kita akan memasking membuat masking text to text bagaimana caranya kalian ke tools teks double-klik kalian buat tutorial nanti akan gua tulis tutorial masking kita kita geser ctrl d pada layer tutorial dia akan terduplik kita double-klik kita ganti basic Oke kita lihat kita geser dulu biar kelihatan disini ada dua teks yang tulisannya berbeda dimana ada tutorial dan basic nah ini ini akan gua animasikan dengan konsep masking atau tulisan basic ini akan keluar dari tulisan tutorial bagaimana caranya kita bisa menggunakan yang pertama menggunakan track matte seandainya tampilan kalian kayak gini kalian harus toggle switch nya untuk menampilkan track matte nya nah kita buat animasinya dulu klik P pada basic karena ini yang akan kita animasikan position lalu maju 15 frame kita buat keyframenya lalu maju ke awal video kita geser dia akan keluar dari sebelah kiri nah ini guys nah kalau kita lihat disini bisa klik n untuk reviewnya agar durasinya lebih pendek kalian lihat nah disini kan ada masalah ketika kalian menganimasikan salah satu layer ini dalam satu frame nah ini kan ketumpuk tulisan tutorialnya bagaimana sih benar-benar tutorialnya itu kelihatan tapi basicnya itu keluar dari tutorial caranya kalian kalian bisa menggunakan track matte dengan cara buat shape layer zoom dulu buat shape layer sesuai kebutuhan kalian sampai disini di ujung tulisan l karena tutorial l nah dia akan keluar dari ganti dulu tulisnya dia akan keluar dari nah seperti ini tetapi bagaimana caranya tulisan tutorial itu tetap terlihat tapi basicnya itu itu kayak di belakang tutorialnya itu kita bisa menggunakan track matte disini kita rubah alpha interface shape layer shape layer itu yang paling atas jadi kita rubah set nah ini kan udah terlihat dan hasilnya akan seperti ini oke dan yang kedua kita nggak akan menggunakan shape layer kali ini kita menggunakan masking kita seleksi dulu basicnya yang akan kita masking lalu kita bisa pen tool bisa rectangle tool karena fungsinya akan jadi masking nah lihat posisi ini yang akan kita tutupi dia tulisan basic itu ada di belakang tutorial nah coba kita lihat ini kan kendalanya adalah maskingnya itu tetap ngikut pada positionnya nah yang harus kita lakukan adalah inverted dulu karena kita akan sembunyikan tulisan basic ini lalu kita buka panah mask kita buat keyframe nya terlebih dahulu lalu kita ke frame 15 frame dari frame awal kita klik ganti selection tool lalu kita klik nih maskingnya lalu kita drag ke samping sampai di pojok sini hasilnya akan seperti ini sama hasilnya seperti yang kita menggunakan shape layer tergantung kalian nyaman menggunakan cara yang mana menggunakan track matte kah atau menggunakan masking kah oh hoi itu adalah cara bagaimana cara menggunakan masking dalam after effect dalam premiere pun konsepnya sama guys jadi sekreatif mungkinlah kalian mencoba 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 dan terus mencoba dalam penggunaan masking jangan pernah cepat puas jangan karena hanya bisa oh begini tuh caranya it's so simple ya simple tapi sekreatif mungkinlah kalian lakukan dengan gambar teks bahkan bikin sebuah karya yang yang paling gue suka adalah zeking zeking itu semua video dia menggunakan masking jadi kalian sekreatif mungkin pikirkan konten yang akan kalian buat dan gabungan dengan cara masking itu akan wow kata orang jangan ada lagi mendownload karya orang lain dan di upload ke channel kalian untuk mendapatkan adsense ya kita tahu YouTube itu menghasilkan adsense cuman kalau kalian hanya memikirkan adsense tapi nggak memikirkan sebuah karya itu nggak akan bertahan lama swear gue janji itu nggak akan bertahan lama stop re-upload karena re-upload itu menutup potensi-potensi yang ada di diri kalian untuk selalu berkembang karena udah terbiasa untuk download karya orang lain upload di channel kalian itulah yang menutup potensi kalian untuk membuat sebuah karya jangan lupa like comment share and subscribe untuk menambah semangat gue dalam membuat konten-konten yang bermanfaat yang bagus tentunya untuk kita semua thank you for watching my video see you next time sub guys teman-teman go traffic kali ini gua akan membahas tentang audio video